Coba, pembukaan Undang Dasar 45 itu hanya disusun beberapa jam di rumah Bung Karno pada tanggal 22 Juni. Bagaimana dalam beberapa jam para pendiri bangsa, terutama Panditia 9, bisa merumuskan satu naskah pembukaan Undang Dasar 5. Jadi, jangan Pancasila ini hanya ditarik sampai sila ketiga gitu. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia, kalau itu semua mau gitu. Kita lihat, jadi kemerdekaan tidak menyudahi soal-soal. Tapi kemerdekaan juga menimbulkan soal-soal baru, rising expectation dari rakyat. Kemarin sudah disediakan misalnya badan pembinaan ideologi Pancasila. Ya kemudian, Yudi pamit akhirnya gitu kan. Dari BPIP. Nyesel nggak setelah pamit? Jumpa lagi dengan saya, Abdul Kohar di Newsmaker Medcom.id. Cerdas dan bernas. Sobat Medcom, kalau Anda melihat karikatur-karikatur ini, maka Anda akan familiar siapa sosok ini. Dialah salah satu pemikir kebangsaan kita yang sangat konsen terhadap ideologi bangsa ini, yaitu Pancasila. Di tengah usia kemerdekaan kita yang sudah 74 tahun ini, seperti apa napas Pancasila di dalam denyut kehidupan bangsa ini? Itulah yang akan saya bicarakan dengan sosok kita kali ini, yaitu Yudi Latif. Dia adalah mantan kepala badan pembinaan ideologi Pancasila. Kita juga akan tanya nanti, kenapa Kang Yudi pamit, nyesel nggak setelah pamit dari BPIP? Nah, yuk ikuti pembicaraan sekelengkapnya. Sobat Medcom, saya sekarang sudah diberada di kediaman Kang Yudi Latif, seorang sosok yang sangat lekat dengan pemikiran-pemikiran, utamanya adalah pemikiran yang terkait dengan Pancasila dan pembuimiannya. Sebuah proses panjang yang sampai saat ini mungkin belum selesai. Assalamualaikum, Pak Yudi. Waalaikumsalam. Ini sekarang lebih santai ya, setelah... Santai tapi lebih produktif. Lebih produktif. Lebih banyak waktu untuk mengkaji, membaca, dan menyebarkan gagasan itu. Diseminasinya dalam bentuk apa? Mulai agak gaul lah. Instagram. Kan orang-orang dulu mengenal Kang Yudi itu melalui tulisannya Marifat Pagi, lalu kalau di koran, di majalah kan sudah biasa. Tetapi kalau Instagram ini, idenya dari mana tiba-tiba muncul, pengen nulis di Instagram itu? Iya, banyak orang bilang, Pancasila itu jangan hanya bicara pada masa lalu, maksudnya orang-orang yang sudah usul. Oh iya. Tapi juga harus menanam masa depan. Menanam masa depan itu berarti harus bercakap dengan kaum milenial. Iya, iya, iya. Mereka bilang kaum milenial itu mainnya utamanya di sosmed, di Instagram. Jadi kita harus mulai literate juga nih dengan Instagram. Jadi Instagram yang menjadi platformnya foto, gambar, ya dikombain ya? Dikombain. Nah, gambarnya kan memperlihatkan buku sambil selonjoran gitu ya. Relax gitu. Rupanya responnya lumayan, pelan-pelan naik. Iya, iya, iya. Jadi tadi menanam untuk masa depan, tadi soal Pancasila. Apa sih suasana kebatinan bangsa kita kali ini kan di tengah usia yang 74 tahun yang merisaukan bagi sosok yudilatif itu? Iya, jadi sekarang kemana saja kita pergi, kemana saja menghadap, ada banyak kecemasan tentang masa depan itu. Seolah-olah kita terus berada di lorong gelap kan, nggak tahu apakah ada ujung cahaya dari semua krisis politik, krisis kehidupan ini. Tapi saya kira begitu kita memasuki momen-momen peringatan hari kemerdekaan seperti ini, kita bisa banyak belajar. Bahwa ada seringkali dalam hidup ini, kemungkinan historis itu lebih kaya ketimbang perhitungan di atas kertas. Jadi dulu ketika kita berjuang, memerdekakan Indonesia, itu juga banyak orang yang tidak punya pikiran bahwa Indonesia bagaimana caranya bisa merdeka. Waktu itu kita berada dalam gencetan dua pertarungan raksasa besar di dunia, Loxkutur dengan Poros, Eksis. Sedangkan Belanda saja yang satu nokta kecil di Eropa yang, di bawah pengaruh Inggris dan lain-lain. Bisa menjajak itu. Bagaimana gitu. Jadi kejauhan kita berpikir merdeka waktu itu. Tapi kan para pendiri bangsa tidak pernah berhitung secara kalkulatif seperti itu. Yang mereka lakukan tunai kan apa yang jadi kewajiban. Itu sering dikutip oleh Bung Karno, Nasihat Krishna, Pernah Arjuna. Kita ini hanya menunaikan kewajiban saja. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kita bisa nulis, kita nulis. Kita menjadi pemimpin politik, lakukan apa yang bisa dilakukan. Kita jadi apartur negara, kerjakan pelayanan yang baik. Sisanya pintu-pintu berkah dari langit dan bumi itu akan dibukakan oleh yang transcendent. Dan ternyata kan ada satu momentum tuang vakum di akhir perangan Asia Timur Raya. Dimana Jepang sudah kalah, sekutu sebagai pemenang belum masuk. Disitulah momentum kita bisa memerdekakan Indonesia. Bung Karno pernah mengatakan begini kan, kemerdekaan itu memang tidak menyudahi soal-soal. Bahkan mendatangkan soal-soal baru. Betul. Tapi dengan kemerdekaan itu kita bisa menyelesaikan soal-soal. Betul. Itu kira-kira terjemahannya seperti apa kalau di dalam konteks sekarang lah. Ya Bung Karno mengatakan, baru saja beberapa hari setelah merdeka, beberapa orang di Jogja, rakyat naik trem, tidak mau bayar trem. Lalu kata pemerintah, kenapa kalian enggak mau bayar trem? Merdeka. Rakyat bilang kan, bukankah kita sudah merdekar ini? Jadi bagi mereka artinya kemerdekaan itu berarti kehidupan mereka kalau tadinya harus bayar, naik rangkutan umum sekarang tidak bayar. Karena itu juga merefleksikan kenyataan hidup yang dialami oleh rakyat sehari-hari. Urusan basic needs, urusan transportasi umum. Oleh karena itu juga kadang-kadang ini juga punya dampaknya juga terhadap demokrasi kita. Dan kalau menunggu kapan perbaikan tatanan politik itu kejauhan, rakyat ingin yang segera bisa dipungut dari demokrasi itu apa. Nah itu yang saya kira juga membuat kenapa transaksi-transaksi jangka pendek dalam politik itu bisa terjadi. Jadi akhirnya pragmatis ya, apa yang bisa dipungut. Itu persis seperti kayak situasi yang tadi cintakan. Jadi rakyat ini kan sudah terlalu lama menantikan Heru Cokros yang juruselamat ini. Yang gak kunjung datang-datang. Sementara kesulitan hidup sehari-hari kan gak bisa ditunda. Lapar itu gak bisa ditunda hari esok. Sementara kata Bung Karno, seorang yang lapar tidak akan seketika menjadi toleran hanya dengan dikasih kitab konstitusi. Sedangkan lapar, ini baca kitab konstitusi. Ya beneran gak bisa. Orang yang lapar aja bisa jadi sifit kalau dikasih makan dulu. Jadi ya itu kita lihat. Jadi kemerdekaan tidak menyudahi soal-soal. Tapi kemerdekaan juga menimbulkan soal-soal baru. Rising expectation dari rakyat. Dengan merdeka tuh ingin kehidupan lebih baik, lebih sejahtera, segala cepat. Tapi kata Bung Karno, meskipun menimbulkan masalah, kemerdekaan juga memberi cara untuk menyelesaikan soal-soal itu. Ya, hanya karena ketidaktahuan, ketidacakapan, dan ketidaktanggung jawaban para pemimpin. Itulah yang membuat kita tidak bisa merespon terhadap persoalan-persoalan itu. Nah sekarang kan tantangan periode kedua Presiden Jokowi ini kan ada yang bilang bahwa meskipun kita sudah cukup 4 tahun merdeka, problem kita juga masih berkutat pada problem ideologi. ideologis, meradikalisme katanya, itu semakin mengeras. Kang Yudi setuju gak dengan anggapan seperti itu? Ya, pertama ini kan memang problem radikalisasi itu bukan hanya problem Indonesia. Ini kan problem global. Sekarang itu dari ujung ke ujung, saya kira yang gelombang pasang fasisme kan menguat. Mulai dari Amerika ke Rusia ke Eropa Barat ke India, hampir semua sudut dunia mengalami gelombang pasang radikalisasi, terutama rotalitarianisme kanan. Ini kan respon global terhadap kristis dari kapitalisme. Kapitalisme terutama setelah dibawa pengaruh neoliberalisme yang membuat pasar global itu begitu menusuk ke berbagai jantung kehidupan kan itu ternyata membawa dampak kesenjangan sosial yang tajam. Sekarang ini kesenjangan seperti sudah dilukiskan oleh Thomas Piketty, The Capital of the First Century itu, betul-betul sekarang ini tendensinya, apa yang disebut dengan, ya sekarang ini kapitalisme itu kapitalisme keturunan. Jadi kalau bapaknya kaya, maka itu anaknya akan kaya. Dan itu tentu menimbulkan jurang kesenjangan yang lebar. Bahkan di Amerika dulu dengan prinsip rig to reach gitu. Kalau kamu ingin kaya, kamu harus berjuang sendiri. Itu pun ternyata banyak orang berjuang, tidak bisa mencapai kekayaan yang begitu jantis seperti yang banyak orang-orang keturunan orang kaya gitu. Kecuali mungkin beberapa anak muda yang karena inovasi teknologi, kayak Facebook, kayak start-up, start-up lain lah itu bisa. Tapi secara umum kesenjangan makin lebar. Nah, respon atas kesenjangan itulah, kalau dulu kan responnya lewat totalitarisme kiri, yaitu komunisme. Jadi yang kaya dihabisi lewat perjuangan kelas, terjadi adalah kolektivisme milik bersama. Tapi eksperimen Uni Soviet dan lain-lain kan terbukti, sebenarnya nggak bisa juga mematikan kreativitas individu itu. Kalau terlalu menekan kolektivisme dengan mematikan kreativitas individu, itu udah doom to fate, yang gagal juga. Jadi swing pendulungnya sekarang ke arah fasisme, yaitu totalitarianisme atas dasar kesamaan ras, kesamaan warna kulit, kesamaan agama, kesamaan bangsa. Itu yang sedang lombang pasangnya. Nah, kalau tadi disebutkan radikalisme itu residu atau efek dari ketidakadilan. Tapi kan beberapa orang yang benih-benih di Indonesia, kita bicara Indonesia, menjadi radikal itu mereka juga secara ekonomi bukannya kaum pinggiran. Termasuk orang-orang yang punya akses ekonomi bagus. Nah, bagaimana menjelaskannya ini? Iya, jadi memang ideologi itu selalu merupakan urusan urban middle class. Jadi ideologi itu kan disitu ada loginya, ada ilmunya. Jadi kalau orang-orang di desa-desa, itu biasanya usaha untuk emansipasinya itu tidak lewat ideologi, tapi namanya milenarianisme. Ratu adil gitu. Oke. Milenarianisme itu kan tanpa struktur, tanpa ideologi, tanpa teori. Tapi satu pengharapan lah. Satu pengharapan milenarian yang tiba-tiba akan datang sang juru selamat. Jadi orang-orang yang pra-literasi, itu biasanya tidak menjadikan ideologi sebagai alat-alat emansipasi. Ideologi itu memerlukan kerangka, paradigma, teoretik. Oleh karena itu hanya bisa dimama oleh mereka yang punya latar belakang pendidikan. Dan itu kaum urban ya? Kaum urban. Nah, cuma di sini kita lihat, dan biasanya artikulator dari ideologi itu memang middle class. Karena kalau orang yang upper class sudah terlalu dengan hidupnya nyaman, konfirm, jadi nggak poin juga berjuang. Untuk apa? Untuk apa? Kalau di bawah jadi terlalu bergelut dengan urusan sehari-hari, dengan makan, itu juga terlalu lekser ya seberpikir ideologi. Nah, biasanya ideologi itu dijurubicarai, pertama namanya rising middle class. Jadi middle class yang sedang bangkit, berharap ada mobilisasi vertikal, tapi kalau mobilitas harapan, mobilitas vertikal ini ternyata bayang, wah akan terblokade, karena mungkin ruang artikul, artikulisasi di pasar dia, di industri dia terbatas mungkin, jabatan-jabatan di negara juga tidak banyak. Nah, itu biasanya akan mengembangkan namanya resentment, semacam kecemburuan, atau semacam kecemasan dan keirian, terhadap kelompok-kelompok dianggap sebagai penghambat itu. Nah, kelompok ini yang biasanya menggunakan sarana-sarana kultural atau apapun, untuk menghantam apa yang mereka pandang sebagai sumber-sumber pemblokiran artikulasi dan mobilitas vertikal itu. Nah, menjelaskan seperti itu kan misalnya sekarang banyak survei ya, yang terbaru dari Cyrus misalnya, menyebut ada 70,1 persen, hanya 70,1 persen yang menganggap Pancasila itu relevan, bagus, tapi ada 13 lebih ya, 13 persen lebih yang menganggap Indonesia perlu syariat gitu kan, ideologi, lalu ada 4, sekian persen yang justru menganggap sama sekali Pancasila tidak relevan. Menurut Kak Yudi, ini biasa saja atau warning yang membahayakan? Iya, bagi saya angka-angka itu tidak usah terlalu membuat kita terlalu cemas ya. Angka-angka itu sifatnya dinamik ya. Dan seperti juga afiliasi ideologis itu juga tidak selalu fix. Karena konteks-konteks yang mempengaruhinya juga bisa banyak. Macem-macem ya. Dalam lintasan sejarah kita dulu sering, misalnya di awal kemerdekaan kita tahu, ketika problem tujuh kata itu dicorek dari piagam Jakarta, itu kan menimbulkan ingatan yang traumatik bagi sementara kalangan, karena pencoretan itu, maka selalu setelah itu berpikir tentang bagaimana usaha untuk menghidupkan tujuh kata itu dan sering dicap sebagai golongan yang tidak terlalu pro-Pancasila. NKRI bersariah, misalnya. Tapi kita lihat, itu ternyata kan tidak fix. Begitu Mas Yumi punya ruang untuk mengambil kebemingan politik mulai tahun 50 sampai tahun 55 bergantian tuh Mas Yumi, PNI. Ternyata ketika Mas Yumi memimpin secara politik, gagasan-gagasan piagam Jakarta tuh surut, mati. Bahkan Natsir, juru bicaranya diperoleh kesempatan di Pakistan dan lain-lain, saya selalu mengatakan Pancasila itu kompatibel dengan Islam. Nanti kapan ini kampuhannya bangkit lagi, itu menjelang pemilu 55 ketika komunisme mengeras dengan hantaman yang kuat. Bahkan waktu itu ketika Aidit mengatakan katanya kan Pancasila itu alat persatuan. Nanti kalau Indonesia sudah bisa dipersatukan oleh komunisme, maka dengan sendiri nggak perlu lagi Pancasila. Nah jadi dalam kontestasi-kontestasi politik dan persepsi tentang marginalisasi, biasanya ideologi itu dihidupkan. Tapi manakala momentumnya berubah atau ruang-ruang aliansinya bergeser, kayak sekarang antara Gerindra dengan PDIP terjadi rapprochement, itu juga pergeseran ideologi kan dengan switch mudah. Bahkan Indonesia itu sering relatif lebih cair gitu, posisi-posisi ideologi. Terlalu cair. Jadi menurut saya jangan terlalu cemas, Kemas, tapi meskipun begitu. Saya kira memang yang harus kita waspadai seluruh dalam sejarah perkembangan kita itu, pengerasan ideologi itu selalu bermasalah. Kalau rantai, rantai ingatan, rantai silsilah, dan rantai keterhubungan ideologi itu terhubung secara langsung dengan kekuatan-kekuatan di luar Indonesia. Karena dia kehilangan daya-daya adaptabilitas dan komunikasi dengan lingkungan-lingkungan intelektual lain di Indonesia. Jadi kalau jaringan... Di sini kesepian gitu maksudnya. Kalau dia masih berinteraksi di sini, jadi misalnya dulu antara HMI, Pemkri, GMI, itu kan bersaing. Tapi kan ingatan mereka semua ada di ingatan nasional. HMI juga sering menyeru tokoh-tokohnya itu tokoh-tokoh Islam di Indonesia, Cokro Aminoto, dan lain-lain. Maka apapun kontestasi di antara mereka, ingatan mereka ditaruh dalam lingkungan nasional ini. Nah yang harus kita antisipasi adalah jangan sampai ada satu gerakan yang tercerabut dari akar-akar nasionalitas dan langsung referensinya di luar Indonesia. Karena imajinasi bersamanya itu bisa berbeda. Nah, persoalannya kan sekarang misalnya kayak ISIS. Lalu kemarin sempat Al-Qaeda. Dan beberapa tindakan-tindakan radikalisme Indonesia itu kan sebetulnya jaringnya juga akhirnya internasional. Mereka mencoba untuk memutus. Bukan, bukan memutus. Karena mereka tidak terlalu mendapatkan tempat, taruh lah ya, mayoritas di sini. Maka mereka memanfaatkan jaring internasional. Menurut Kang Yudi, apakah itu bukan sesuatu yang sudah pada taraf perlu dirisaukan? Iya, jadi memang gini ya. Fundamentalisme tidak otomatis menjadi terorisme. Fundamentalisme itu bisa jadi teroris kalau ada intervening variable. Yaitu mereka terekspos dengan pengalaman-pengalaman kekerasan. Di Indonesia misalnya di Oso atau di Maluku atau mereka yang dikirim ke Afgan. Itu baru fundamentalisme itu punya semacam ruang aktualisasi, terekspos dengan kekerasan, dan itu biasanya menimbulkan semacam violence romanticism. Orang yang sudah terbiasa terekspos dengan kekerasan, begitu pulang dan mendapati perannya tidak ada, nah itu biasanya recall mereka. Rindu ya, rindu pada situasi-situasi. Situasi seperti itu di mana heroisme mereka dan ketokohan mereka terlihat. Ya sama juga ekspresi lain kayak bonek-bonek atau yang begitu. Jadi ingin ada show up, bahwa dirinya eksis, itu ada. Dalam pengalaman keagaman juga yang begitu tuh ada. Jadi jenis-jenis violent activism ataupun mencoret-coret apa, pandalism. Pandalism, ya. Itu ada di dalam keagamaan juga. Nah, cuma yang dalam pengalaman sejarah kita menunjukkan, jadi yang harus kita lakukan itu pertama berarti bagaimana perintah harus mencegah, expose orang Indonesia ke zona-zona kekerasan. Jadi kementerian luar negeri dan lain-lain itu harus bisa membatasi lalu lintas pengiriman orang-orang Indonesia ke zona-zona kekerasan. Itu harus di-check betul, harus di-hambat betul. Karena itu akan, karena kalau sudah terlanjur pergi, akan lebih repot. Lebih baik sebelum pergi itu dikendalikan dengan berbagai cara. Visa dan lain-lain lah. Nah sekarang kalau yang sudah terlanjur pergi bagaimana? Masih bisa gak ditembuhkan? Bisa dengan mengembangkan namanya multiple affiliation. Intinya adalah bagaimana orang itu tidak hanya berafiliasi pada satu gerakan. Dia harus punya pengalaman berinteraksi juga dengan gerakan-gerakan lain di Indonesia. Dulu misalnya orang kayak Agus Salim. Agus Salim itu menjadi jembatan ada akhirnya, karena dia pernah berafiliasi kepada Partai Liberal Belanda. Pernah berafiliasi dengan, setelah itu kan jadi pengintai Cokro Minoto nih, Serikat Islam. Tapi lama-lama tertarik, jadilah dia anggota Serikat Islam. Dia juga jadi anggota Muhammadiyah, macam-macam. Jadi, orang yang tadinya beraliran liberal kayak Salim, begitu dia punya ruang untuk berartikulasi, berjumpa dengan Serikat Islam, bisa mengalami proses pendekatan, rapprochement, dan bisa berpengaruh. Dan biasanya dalam sejarah kita, orang yang mau mengalami multiple affiliation itu menjadi jembatan penghubung. Menjadi jembatan penghubung. Jadi perlu juga ya orang, istilahnya anak sekarang ya harus banyak piknik gitu ya. Iya. Banyak piknik maksudnya mengikuti berbagai macam gerakan-gerakan gitu tadi. Jadi pemerintah memfasilitasi supaya returni-returni dari zona-zona konflik itu untuk berjumpa dengan ormas-ormas Islam yang lain, dengan NU, dengan Muhammadiyah. Tentu juga harus dipikirkan ruang aktualisasi ketika hidup di sini, supaya dia juga merasa punya peran. Saya berjumpa dengan beberapa orang yang bekas mantan-mantan kompetan. Dia bilang, begitu mereka mendapatkan aktualisasi hidup di sini, bisa punya usaha, dan mereka tegakkan, bagi orang seusia saya sudah melebih 40 tahun, bisa kehidupan seperti ini, bisa membiayai anak isri, ngapain sih saya tergoda lagi dengan terorisme gitu. Mulai berpikir seperti itu ya? Mulai berpikir seperti itu. Nah kalau langkah pemerintah beberapa waktu yang lalu dengan membubarkan di sebut Tahrir Indonesia, bagi seorang Yudi Latif apakah itu langkah yang tepat? Atau sebetulnya masih perlu didiskusikan lagi? Ya membubarkan dalam arti kalau itu memang tidak konform, tidak sesuai dengan pakem-pakem perundang-undangan, bisa diterima. Nah tapi persoalannya kan, melarang itu tidak menyelesaikan persoalan. Karena meskipun Hizbut Tahrir diubarkan, kan sel-selnya tetap di sana, aktifasnya tetap bekerja. Kadang-kadang membiarkan sesuatu yang secara formal tidak ada masuk ke underground, jauh lebih sulit mengantisipasinya ketimbang dia dibiarkan hidup di atas permukaan, tidak menjadi underground. Jadi tantangan pemerintah selanjutnya setelah mereka dilarang itu, lalu mau diapakan para pendukung ini. Karena kan aktivitasnya tetap berjalan. Jadi itu memang ya secara legal mereka dilarang, tapi de facto gerakannya tetap berjalan. Dan di atas itu semua, apa yang bisa dilakukan oleh negara? Pertama tentu ini kan kalau dari perspektif negara, bagaimanapun ini kan warga negara Indonesia, tapi warga negara Indonesia katakanlah ini kalau negara itu sebagai penggembala, mereka ini semacam domba-domba yang tersesat. Tuhan itu semacam begitu. Nah kata di dalam hadis kursi dikatakan, tidak ada yang paling dirimuikan Tuhan kecuali mendapati kenyataan, domba-domba yang tersesatnya itu kembali. Jadi negara ini juga mestinya bukan dalam posisi nyaman atau nikmat. Setelah sosial berbuar. Ya, justru negara masih harus menanti bagaimana bekas anggota-anggota ini bisa pulang ke kelangkuan negara ini, menjadi warga negara yang baik. Untuk itu kan harus ada follow up-nya. Nah itu tadi bagaimana sekarang membuat aktivis-aktivis, ATI dan lainnya itu terpapar dalam lingkungan interaksi dalam jaringan-jaringan yang lain. Karena problem menurut penelitian sosiologi agama, rata-rata orang fundamentalis itu karena lingkungan pergaluannya tertutup. Begitu mereka dikasih kesempatan untuk berinteraksi dengan berbeda, melihat perspektif yang berbeda, itu biasanya juga ada insight yang berbeda, yang bisa mengarahkan mereka ke titik yang lebih moderat. Ya, ya. Nah, tadi dikatakan ya sebetulnya ya tadi ada termasuk multiple tadi itu ya. Bagaimana pengalaman untuk berinteraksi lebih luas dengan kelompok-kelompok yang lain sih, yang kontra sekalipun dengan keyakinan dia gitu kan. Sehingga dia punya pengalaman baru. Tetapi ruang-ruang seperti itu, untuk saat ini, di Indonesia seperti apa? Negara sudah melakukan. Oke, jadi itu masalahnya. Jadi kata, ini teorinya dari Emilia Durkheim. Emilia Durkheim, iya. Suci. Keloran Nafropan ini pergaulan sehari-hari di mana setiap orang sebagai pribadi otonom yang merdeka mengembangkan pilihan-pilihannya sendiri. Tapi ada momen-momen individu-individu yang beragam ini switch ke dalam mentalitas kelompok. Ya tadi itu seperti pendukung-pendukung Persija, tadinya dari macam-macam gang-gang itu sebagai individu, begitu masuk ke senayan atau apa, individualitas hilang yang ada adalah dalam core-core kelompok. Individu hilang lenyap di dalam kelompok. Nah momen di mana individualitas hilang di dalam logika kelompok, itu yang disebut dengan momen suci menurut dia. Nah, mestinya di dalam hidup normal, setelah kita masuk di dalam logika kelompok, kita harus bisa balik lagi ke ranah pribadi dalam hidup peropuan yang dengan pilihan-pilihan yang beragam. Nah problem Indonesia sekarang ini, kebanyak di antara kita yang hidupnya kelamaan di ruang suci. Maksudnya kelamaan di ruang kolektif. Mulai cara berpakaian, cara memilih perumahan, cara bahkan bersekolah, cara bergaul, bahkan cara memilih gamisnya, itu semua cara berenang, semua dalam logika kelompok. Jadi, tidak ada ruang yang terbuka di mana orang itu dari kolektifitas menjadi individu. Misalnya kalau kerudung, kalau kerudung itu masih dibiarkan yang warna-warni ala Indonesia, itu otoni individu masih bekerja memilih warna ini. Tapi menjadi masalah kalau kerudung pun satu warna semua, berarti itu sudah kolektif. Nah, problemnya sejak di kampus apa yang terjadi? Itu sebenarnya dimulai dari NKK-BKK dulu. 7-8 ya? Di mana aktivisme politik ditendang dari kampus. Kemudian satu-satunya wahana aktualisasi anak-anak mahasiswa aktivis, itu di masjid kampus. Jadi, pilihan-pilihan organisasional yang memungkinkan mereka bisa hidup dalam ragam minat, itu mulai menyempit. Dan itu makin jadi-jadi setelah ada rejim SKS yang terlalu berlebihan, yang memaksa anak-anak, yang penting cepat selesai. Karena dorong cepat selesai, satu-satunya wahana yang masih terselamatkan, mentoring. Karena mentoring itu biasanya selalu ada tambahan nilai dari pelajaran agama. Asistensi di beberapa tempat. Ikutlah mentoring. Jadi, dapet kredit juga itu mentoring itu tambahan nilai agama, kan? Jadi, pasukan nilai, pasukan aktualisasi diri terhadap mahasiswa, kemudian dipasok tunggal oleh masjid kampus. Nah, makanya saya bilang, kalau ingin menggemburkan kembali semangat diversity, dan ruang-ruang ropan yang majemuk di kampus, jangan terlalu cepat-cepat anak-anak itu disuruh. Selesai. Selesai. Apalagi tidak ada jaminan selesai kuliah, itu berarti sukses hidupnya. Rata-rata orang yang sukses itu tidak menghubung atas dasar hasil pemikiran textbook, pelajaran, tapi soft skill. Jaringan, organisasi, pengembangan diri, belajar problem solving, kan gitu. Jadi, hal-hal ini sering dianggap ornament di dalam edukasi. Padahal membentuk jaringan, soft skill, organisasi, karakter, courage, bekerja sama, itu bukan ornament pendidikan. Itu the essence of pendidikan. Yang sering ini di bypass, di habisi, seolah-olah pendidikan itu hanya menghasilkan fisika, matematika, kimia, that's it. Padahal itu ongkosnya membuat keterampilan sosial, anak-anak ini berkuluh sempit. Begitu keterampilan sosialnya disempitkan, satu-satunya ruang aktualisasi yang hanya aktivitas mentoring di masjid kampus itu. Nah, itulah yang menyebabkan kemudian kenapa kampus-kampus tadi, ada yang survei juga nih, bicara beberapa kampus disebut-sebut sebagai kampus, sebagai benih bersemainya radikalisme atau fundamentalisme. Nah, itu dengan jejaknya kan cukup panjang. Nah, apa yang harus dilakukan misalnya untuk kampus-kampus misalnya, dengan tadi sejarah panjang tahun 78 NKK-BKK itu? Iya, kita harus belajar banyak ya, bahkan cara belajar kita itu sampai ke para pendiri bangsa kita. Jadi, di antara para pendiri bangsa kita itu juga akan terjadi bermacam-macam pikiran, ragam ideologis gitu. Tapi karena di antara mereka itu sering encounter, berjumpa, di dalam pergerakan-pergerakan, di dalam wacana, diskusi. Jadi, setiap orang itu sudah ngerti posisi pikiran Hatta apa, posisi pikiran Soekarno apa, posisi pikiran Salim apa. Maka kan mengejutkan. Coba pembukaan Undang Dasar 45 itu hanya disusun beberapa jam di rumah Bung Karno pada tanggal 22 Juni. Bagaimana dalam beberapa jam, para pendiri bangsa, terutama Panditia 9, bisa merumuskan satu naskah pembukaan Undang Dasar 5, yang dari segi konten, visi, bahasa, sedemikian. Wow. Luar biasa. Mungkin salah satu pembukaan Undang Dasar terbaik di muka Bung. Bagaimana bisa? Karena orang-orang yang sembilan yang duduk itu sudah ngerti, kata Bung Karno, Hatta ini maunya ini. Experiencenya sudah jelas. Karena bergulat panjang dalam diskursus. Jadi, meskipun mereka berbeda, tapi ada momen-momen bisa menyatu untuk satu agenda bersama. Karena tadi itu, lalu lintas interaksi yang berbagi jaringan, perjumpaan, itu penting. Nah, dulu juga gini, kan Benedik Anderson dan lain itu kan dulu sangat terpukau juga dengan nasionalisme Indonesia. Nasionalisme Indonesia itu awalnya kan sangat elitis. Sebenarnya Bung Karno pada tahun 27 mendirikan PNI, Partai Nasional Indonesia. Itu namanya aja Partai, tapi keanggotanya cuma ratusan aja. Jadi lebih kelompok studi aja gitu. Tapi setelah momen pemerintahan Jepang masuk, di mana ada paramiliter, ada macem-macem, ada komunikasi nih antara elit dengan masa di desa-desa dan lain-lain itu makin meluas. Tapi setelah itu yang paling penting juga, bagaimana itu merawat ingatan kolektif semangat nasionalisme itu yang menjadikan Indonesia itu mengembangkan apa yang sebetulnya popular nationalism. Nasionalisme yang popular, bukan hanya elit-elit. Ya itu dulu, kalau kita mau 17-an, bahkan di komplek-komplek di perkotaan yang tadinya antara anak-anak remaja yang tidak bisa saling bertemu, begitu memperingati kemerdekaan, mereka tuh bisa ikut di dalam kepanitian bersama, karang taruna, terus menyiapkan pentas-pentas dulu, ada kontes-kontes band. Nah, rupanya tadi itu, ruang yang terbuka bagi ragam-ragam aktivitas yang memperjumpakan keragaman, itu yang membuat orang keluar dari kepompong kolektifitas ke dalam varietas-varietas otonomi pilihan-pilihan pribadi. Nah, sekarang ini muncul di perkotaan ini enklav-enklav perumahan dan lain-lain yang betul-betul tidak keluar dari zona kelompoknya. Mulai nama perumahannya, bahkan mungkin sekolahnya, mulai cara bekerjanya. Nah, itu makanya tadi selain di kampus-kampus dan lain-lain, ini juga harus ada politik kebudayaan, mau itu pusat ataupun pemda-pemda, menghidupkan kembali aktivitas pemukiman ini. Jadi, biarkan orang itu ada momen, misalnya perjumpaan, misalnya festival multikulturalisme di kompleks-kompleks. Jadi, orang ada ruang untuk mengenal yang berbeda. Ini ruang-ruang perjumpaan dibuka, juga live-in antar sekolah. Jadi, saya sering mengatakan, bahkan sekarang jangan lupa, ASN itu juga kan sektor yang sangat kritikal. Saya bilang, coba, apalagi setelah otonomi sekarang, PNS antar kabupaten saja sulit pindah. Apa yang terjadi kalau orang Papua seumur-umur hanya hidup di tanah Papua? Kapan dia bisa punya ruang untuk mengenal orang di Aceh? Nah, mestinya perjabatan-perjabatan ASN itu bawa ASN dari Papua itu mengalami perjabatan bersama dengan ASN dari Aceh. Atau secara strategik, kita bangun satu perjabatan yang mengumpulkan segala diversity Indonesia dalam satu kelompok-kelompok. Jadi, bukan hanya satu instansi saja. Kita pikirkan serata-rategik. Ada orang dari Papua, karyawan dari Manado, dari Bali, dari Aceh. Perjabatan bersama? Perjabatan bersama. Satu bulan. Itu medium seperti itu jauh lebih efektif ketimbang teori-teori tentang persatuan itu sendiri. Karena itu mengalami sepenuhnya proses perjumpaan itu. Jadi, politik kebudayaan itu belum kita kembangkan. Jadi, kita tinggal napaktilah saja. Sumbah pemuda juga kan gitu. Yang Ambon, Yang Soelebas, Yang lain itu mereka kemudian bisa yang berempati karena berjumpa. Berjumpa, betul. Nah, perjumpaan itu kan membumikan Pancasila ini kan ternyata sebetulnya kita sudah punya alat-alatnya ya. Ada perjumpaan tadi itu. Ada upacara, ada pertemuan ruang-ruang publik. Apa yang susah kemudian membumikan Pancasila? Alatnya sudah ada, tetapi faktanya negara atau siapapun sampai sekarang masih perlu juga mendiseminasikan Pancasila kemana-mana dengan pola-pola yang kurang lebih sama ya. Monolog dan seterusnya, ceramah dan seterusnya. Iya, jadi saya sering mengatakan Pancasila ini aja bisa benar-benar sakti, artinya bukannya diperingati di hari kesaktian Pancasila. Kalau memang bisa memenuhi seluruh logika kebutuhan bagi pembangunan peradaban. Jadi gini, Pancasila itu secara konseptual itu sudah ideal banget. Itu diakui bukannya orang Indonesia, tapi oleh banyak toko atau banyak guru-guru kemanusiaan di dunia lah. Nah, secara konseptual itu sudah ideal. Nah, kalau kita orang Indonesia belum bisa membumikan nilai Pancasila, itu sebabnya bukan karena konsepsi Pancasila-nya yang berasalah, tapi level peradaban kita yang belum menyampe ke tingkat yang diharapkan oleh Pancasila. Persis seperti kata Robert N. Bella, dulu Islam di Madinah itu too modern, terlalu modern untuk orang-orang kabilah-kabilah di Arab waktu itu. Iya, yang masih kesukuan-kesukuan. Yang masih kesukuan-kesukuan itu. Dia bilang terlalu modern untuk kurang zamannya, sehingga begitu halnya Pak Rasidin selesai, balik ke tribalisme. Iya, iya. Nah, jadi Pancasila juga situ. Nah, oleh karena itu kalau kita ingin membudayakan Pancasila, harus kita memenuhi tiga elemen kunci yang membuat peradaban itu bisa tumbuh. Apa itu? Pertama, elemennya tata nilai. Iya. Jadi, nilainya harus di, cara kita menggemburkan nilai itu harus diperbaiki. Cara kita mengajarkannya, cara kita mensosialisasikan nilainya itu harus metodologi dan metode delivery-nya harus diperbaiki. Iya, moral-moral bagaimana misalnya. Iya, bagaimana pengajaran nilai. Karena di kita ini terus terang, meskipun skor matematika, ilmu pengetahuan alam rendah, tapi menurut saya, pembelajaran yang paling buruk di Indonesia itu pembelajaran nilai. Baik itu pendidikan agama, maupun pendidikan moral Pancasila, jatuhnya ke perbalisme. Jatuhnya ke hapalan-hapalan. Tapi tidak menjadi jiwa hidup. Tidak menjadi laku hidup. Padahal Pancasila itu katanya way of life, jalan hidup. Jalan hidup. Kalau jalan itu harus dijalani. Bukan di ucapkan saja. Jadi itu cara membudayakan nilainya itu harus diperbaiki. Dan di dalam membudayakan nilai ini, menurut saya agen utamanya itu komunitas. Bukan negara, tapi komunitas. Komunitas ya. Karena ideologi itu dijaga 24 jam. Tidak bisa dijaga dengan satu penataran oleh BPIP misalnya. Atau sosialisasi empat pilar MPR. Tidak bisa. Harus dijaga 24 jam. Yang bisa menjaga ideologi 24 jam itu cuma komunitas. Komunitas apa? Komunitas sekolah, komunitas agama, komunitas pemukiman, komunitas kerja, komunitas media, komunitas adat, budaya, komunitas ormas, orpol. Nah itu agen utamanya. Tapi katanya morality need institution. Morality aja tidak cukup. Orang sudah ditanam nilainya, tapi kalau institusi, cara kita ngelola demokrasi, mengelola negaranya tidak kompatibel dengan nilai, maka juga orang yang baik-baik itu bisa jadi ikut buruk. Maka tata kelola kita juga diperbaiki. Yang kedua itu ya. Ya, bagaimana demokrasinya harus disusun dengan Pancasila. Bagaimana desain otonominya juga harus sesuaikan dengan semangat gotong royong yang kita punya. Dan lain-lain. Bagaimana juga susunan-susunan kelembagaan negara, kita perbaiki pilihan-pilihan demokrasi, pilihan kebijakan. Itu direnungkan baik-baik. Karena kita ini problematiknya seringkali suka, apa ya, kompulsif gitu. Begitu ada siklus mengarah ke liberalismo, semua ikut. Tambah saat ruang untuk berdialog gitu. Sebenarnya kira-kira kalau pilihan seperti ini dengan Pancasila itu gimana. Jadi cara kita melihat jangan hanya keluar aja, tapi bolak-balik. Kita bisa belajar deh dari restorasi Meiji. Jepang ya? Kita ingin memodernisasi dengan belajar dari pengalaman barat. Tapi model yang diambil tidak tunggal. Dia cicipi gitu. Jadi misalnya kalau Navy-nya sebaiknya dari mana nih? Navy-nya diambil dari Inggris. Tapi angkatan daratnya dari mana nih? Diambil dari Jerman. Maritimnya. Yang pendidikannya juga dia pindah beberapa kali sampai menemukan model yang tepat. Pertama model Perancis yang sentralistik. Dia pindah ke model Amerika yang lebih lokal, pemerintahan lokal gitu. Ternyata nggak terlalu cocok juga. Biainya switch ke... Jadi maksud saya, cara kita, bukan merahati kita tidak boleh belajar dari pengalaman tata kelola di luar negeri. Tapi kita bolak-balik. Kira-kira model seperti ini cocok nggak dengan kebatinan Indonesia? Cocok nggak dengan sistem sosial Indonesia? Filosofi yang kita kendaki. Itu yang buat para pendiri bangsa dulu punya kearifan. Waktu itu ada model parlementer di Eropa, ada model presidensial di Amerika. Bukan berarti ketika nyusun konstitusi mereka belajar. Lihat aja bukunya. Mereka belajar lebih dari 20 konstitusi waktu itu. Tapi mereka bilang, kami ingin menyusun sistem sendiri. Tidak sepenuhnya ngikut sistem parlementer, tidak sepenuhnya ngikut sistem Amerika. Kami ingin membangun sistem sendiri yang cocok. Jadi perlu bolak-balik begitu. Tata kelola itu. Oke itu tata kelola. Nah kalau tata kelola ini memang menjadi ranah urusan aparatur negara. Tata kelola itu sekarang kan ya lagi juga rame, orang mulai membincangkan tentang demokrasi kita yang disebut-sebut sangat liberal sekarang. Bahannya liberal katanya. Lalu ada pikiran-pikiran untuk kembali. Misalnya mencoba kembali dengan landasan sila keempat pancasila, musyawarat perwakilan, maka memperkuat MPR. Ada berapa rekomendasi kan? Memperkuat MPR. Kayudis setuju enggak dengan cara-cara seperti itu? Dalam konteks tata kelola ini? Ya jadi persoalannya bukan kembali atau tidak kembali. Kita harus bisa benar-benar memilah dan memilih mana yang fundamental, mana yang instrumental. Ya. Kalau yang instrumental, boleh kita adjust. Undang-undang datu terima itu. Misalnya, instrumental itu soal pemilihan presiden. Ya. Dulu tidak dibatasi, sekarang kita batasi. Oke. Atau mungkin kalau dulu langsung oleh MPR, bisa jadi sekarang. Langsung raya. Itu instrumental. Ya. Tapi yang fundamental adalah watak musyawarah itu sendiri. Musyawarah itu dua, bukannya dalam model pengambilan keputusan. Ya. Tapi representasi kita juga menunjukkan musyawarah di keragaman kekuatan politik. Ya. Suara rakyat itu tidak bisa sepenuhnya diwakili oleh parti politik. One man, one food, one value. Karena itu akan terjebak pada majoritarian. Ya. Padahal manusia ini meskipun sebagai legal subject yang setara, tapi tidak bisa tercerabut sepenuhnya dari akar-akar sosialnya. Ya. Ketika dia terhubung dengan akar sosialnya, ada pengalaman keterhubungan ini terhubung dengan kelompok-kelompok marginal. Misalnya seorang seperti aborijin di Australia. Ya. Dia ketika terhubung, terhubungnya dengan aborijin. Dan dia maju atau tidak sebagai makhluk. Itu tidak semata-mata kualitas pribadinya. Tapi keterhubungan dia dengan keaborijinannya. Ya, ya. Nah kelompok-kelompok yang marginal, karena sendiri saja didiskriminasikan oleh sistem, ini yang akan dapat representasi. Dan tidak bisa diwadahi oleh parti politik saja. Oke. Seumur-umur suara aborijin tidak akan terwakili di parlemen, kalau one dengan major, the winner takes all. The winner takes all, ya. Jadi harus ada representasi komunitarian right. Kelompok-kelompok marginal itu. Dulu yang para pendiri bangsa bilang itu utusan golongan. Golongan, ya. Cuma dulu kan memang di zaman Orduba, memang utusan golongan itu satu hal yang belum clear di dalam konstitusi kita, karena waktu itu kan kita tahu konstitusi dibuat secara cepat-cepat. Cuma waktu itu misalnya Sukiman dan Yamin bilang, utusan golongan juga dipilih langsung. Kata Hatta nggak bisa, kalau organik nggak bisa langsung. Maksudnya masa wakil buru dipilih secara langsung oleh rakyat kan? Enggak. Lalu kata Supomo kalau gitu dipilih secara tidak langsung saja. Tapi belum ada penjelasannya. Seperti apa? Tapi kira-kira dipilih melalui mekanisme konvensi golongan-golongan itu sendiri. Nah di zaman Pak Harto, itu kemudian memberi ruang pada Presiden untuk mengambil sekenanya aja. Dengan itulah Presiden diperkuat posisinya terus-menerus. Nah jadi, yang penting prinsipnya dulu nih harus kita setuju atau tidak. Tentang cara memilihnya itu gampang dipikirkan kemudian. Prinsipnya dulu. Berikutnya kan utusan daerah, karena Indonesia adalah wilayah yang sangat luas. Sedangkan imperatif konstitusi kan melindungi segenap bangsa dan seluruh tempat darah Indonesia. Indonesia ini keragamannya bukan hanya keragaman vertikal, lapis peradaban, tapi juga keragaman horizontal. Kita ada yang hidup di masa yang... Lapis peradaban itu aja berlapis-lapis. Cara memilih pemimpin juga masih ada yang pakai token dan lain-lain. Iya betul. Nah keragaman-keragaman lokal ini juga harus bisa representasi. Nah jadi yang itu menurut saya posisi di mana MPR itu harus mewakili seluruh rakyat, seluruh golongan, seluruh daerah, itu fundamental. Nah yang instrumentalnya banyak lah termasuk otonomi dan lain-lain. Tapi kita pilih-pilih mana yang fundamental, mana yang instrumental. Yang instrumentalnya gue sesuaikan dengan perkembangan zaman. Tapi yang fundamental itu adalah soul. Jiwa bangsa ini di situ. Kalau jiwa bangsanya ini, dulu jiwa bangsa ini memang representasinya ada di MPR itu. Di mana MPR itu memutuskan undang-undang dasar, karena dia ada kan konstituante. Konstituante itu hanya bisa dibentuk oleh lembaga tertinggi. Jadi sekarang ini mau disebut lembaga tertinggi atau tidak, sebenarnya MPR itu tetap lembaga tertinggi. Karena pembentuk konstitusi itu hanya oleh otoritas tertinggi. Karena konstitusi adalah hukum dasar. Oleh karena itu yang membentuknya harus merupakan elemen kekuasaan tertinggi. Jadi diakui atau tidak MPR tetap lembaga tertinggi. Jadi hal-hal seperti itu saya kira harus diluruskan. Jadi kembali sepenuhnya pelok kalau undang dasar terima juga gak arif juga. Bukan pijak ya. Bukan pilihan pijak. Nah kalau tadi kedua kan soal tata kelola. Yang ketiga soal? Nah yang ketiga adalah tata sejahtera. Setiap ideologi itu pasti ujungnya punya mimpi kesejahteraan. Jadi jangan Pancasila ini hanya ditarik sampai sila ketiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Kalau itu semua mau gitu. Semua mau kalau sampai sila ketiga. Persatuan, bagi-bagi, makan bersama. Sampai situ semua diuntungkan. Tapi kan problematiknya tadi itu. Kalau kesenjangan terlalu lebar. Juga akan merobek ikatan persatuan kita. Dan ujungnya sebenarnya. Meskipun mungkin logika dagang pertama akan mengatakan akumulasi kapital. Tapi kalau kesenjangan sosial terlalu lebar. Ujungnya juga dunia usaha akan kena pukul juga. Sosial kapital ini yang sering tidak dihitung dalam dunia usaha. Sosial kapital itu jaringan-jaringan konektivitas, inklusivitas yang membuat kita bisa saling percaya. Kalau perusahaan itu karena alasan yang kesenjangan. Dimobilisasi ke arah politik identitas. Sehingga ikatan solidaritas antar pekerja ini mulai terbelah atas dasar identitas. Itu kan iklim usaha juga bermasalah. Nah oleh karena itu sebenarnya dunia usaha juga punya kepentingan. Jadi bukan hanya orang miskin aja yang berkepentingan terhadap dunia usaha juga. Dunia usaha berkepentingan for the sake of sustainability dari usahanya. Usahanya, iya. Definisi bisnis yang terlalu akumulatin kapital itu udah ketinggalan zaman gitu. Sekarang definisi bisnis, kalau dulu kan growing wealth and maximizing profit. Tapi dengan itu ternyata tidak ada perusahaan yang bertahan lama. Sekarang ini definisi bisnis jadi growing wealth and distributing welfare. Mendistribusikan juga kesejahteraan. Kesejahteraan didistribusikan. Begitu kesejahteraan didibusirikan kepada karyawan, kepada komunitas. Karyawan dan komunitas ini ternyata merasa memiliki perusahaan itu. Bahkan menjadi protector dari perusahaan itu. In the long run, ini bagus bagi perusahaan itu. Jadi urusan meminimalisir kesenjangan sosial itu bukan hanya kepentingan orang miskin. Tapi juga kepentingan dunia usaha itu sendiri. Nah jadi, untuk urusan tata sejahtera ini memang itu menjadi urusan agennya adalah dunia usaha. Makanya saya sering mengatakan, negara juga harus punya sikap profosional terhadap dunia usaha. Jangan menjadikan dunia usaha itu musuh negara. Bahkan BUMN tidak dihadirkan untuk memusuhi peran swasta. Jadi bersaing dengan swasta gitu kan? Tidak, BUMN itu hanya mengurus cabang-cabang produksi yang penting. Yang menghasilkan hidup orang banyak. Itu pun sebenarnya BUMN tidak boleh dari hulu ke hilir di satu tangan. Tidak boleh BUMN pun dari hulu ke hilir di satu tangan. Ada elemen-elemen yang dibagikan juga pada swasta. Ya jadi, nah misalnya dulu kan ada soal pelarangan kegiatan di hotel gitu. Sempat ya? Sempat. Harus melihat-lihat dulu dong konteksnya. Tapi kalau kegiatan itu memang misalnya harus menyediakan makanan dan lain-lain, ternyata di hotel jauh lebih murah. Lebih simpel ya? Lebih simpel. Dan ingat, hotel ini turunan-turunan ke ekonomi kecilnya kan banyak juga. Pencuplai telur, bawang, cabai. Kalau hotel-hotel swasta itu tumbuh, berarti juga ekonominya mengalir ke ekonomi kecil. Nah jadi perspektif ini yang harus kita ubah. Jadi dunia usaha swasta ini bukan musuh negara. Kata Muathir Muhammad, setiap 100 ringgit yang dihasilkan swasta, 28 ringgit milikku, maksudnya milik pemerintah. Bukan hanya dari pajak, tapi menyerap lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain. Nah, jadi kalau dengan segitu sifatnya, baru kita bisa mengatakan, oke sekarang negara sudah memberi tempat yang layak bagi dunia usaha untuk tumbuh, sekarang tinggal kirian kalian. Kalian sudah dikasih fasilitasi, dikasih infrastruktur, dikasih begitu banyak kemudahan, regulasi oleh, debirokratisasi oleh negara. Keterlaluan, kalau dunia usaha itu juga tidak punya responsibility untuk menumbuhkan kemakmuran. Dengan mendistribusikan kesejahteraan tadi itu. Kesejahteraan, bayar pajak yang benar. Misalnya CSR, sekarang ini ada salah persepsi, CSR itu seolah-olah swasta ngasih duit untuk yayasan-yayasan. Padahal yang pertama-tama, CSR itu bertanya dulu ke dalam perusahaan, sudah enggak menundaikan pajak secara benar. Jadi, CSR itu bukan permen yang dikasihkan. Namanya aja corporate social responsibility. Social responsibility perusahaan itu pertama-tama responsible terhadap kewajiban dia, terhadap pajak. Dan berbagai yang lain lah, termasuk bagaimana di good corporate governance-nya, bagaimana interaksi dia dengan lingkungan, bagaimana tentang externalities kayak lingkungan, ekosistem. Jadi, jangan merusak lingkungan, habis itu kasih permen untuk memperbaiki. Jadi, justru kita bikin satu desain usaha yang ramah lingkungan, yang bisa recycle, dan juga bisa menambah hilirisasi ekonomi. Misalnya kita punya hutan sawit yang begitu luas. Tapi selama ini kan cuma diambil hasilnya CPO-nya aja. Padahal turunan-turunan lain untuk kosmetik, untuk ini, untuk itu. Nah, kalau itu hilirisasi itu ditambah, lebih banyak orang bisa terserap dalam dunia kerja. Dengan mingkian, ekonomi lebih inklusif, lebih merangkul banyak orang untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi. Dan kalau itu, kesenjangan pelan-pelan bisa diatasi, dan rakyat, warga akan merasa ikut memiliki perusahaan itu. Nah, sekarang, kan tadi tiga tata tadi ya. Tata nilai, tata kelola, tata sejahtera yang Kang Yudi sampaikan ini kan sesuatu yang konstan ya. Sesuatu yang tetap, sampai kapanpun ya seperti itu kan. Tata nilai yang dibangun Pancasila. Lalu, ini kan sebetulnya bukan PR yang gampang ya. Kemarin sudah disediakan misalnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ya, kemudian Kang Yudi pamit akhirnya gitu kan. Dari BPIP. Nyesel nggak setelah pamit itu? Tentu saya pamit itu dengan pertimbangan yang matang. Artinya bukan hanya karena tiba-tiba apa ya, semacam ngerajuk gitu lalu pergi gitu. Lalu itu punya pertimbangan yang banyak sekali lah sisinya kenapa saya harus mundur. Tapi, blessing ini guys-nya. Karena BPIP itu kan terlahir dalam satu konteks polarisasi politik yang sangat tajam. Dan suka atau tidak suka karena BPIP juga dibentuk dengan perpres dan otomatis juga mau tidak mau juga BPIP menjadi secara langsung atau tidak langsung juga terkait dengan pemerintahan, presiden, Pak Jokowi dan lain-lain. Itu yang menyulitkan positioning cara kita sosialisasi Pancasila karena waktu itu dipikir tadi itu dalam konteks polarisasi politik apapun kita bicara Pancasila artinya di tapsirnya itu artinya mendukung pemerintahan yang ada. Nah, begitu saya mundur, beberapa komunitas yang tadinya saya sulit berkomunikasi ternyata lebih trust, lebih bisa menerima saya. Karena dia pikir ini orang tidak punya kepentingan, kekuasaan yang berlebih lah. Ternyata ada dimensi ketulusannya supaya orang berpancasila itu. Ternyata responnya mulai meluas, bahkan sekarang banyak kelompok-kelompok keagamaan di berbagai tempat itu mulai membincangkan orang Pancasila. Bahkan terus terang aja beberapa kelompok mungkin yang selama ini saya gak usah disebutkan, yang dianggap pro syariah atau apa, hampir seminggu sekali berkonsultasi kepada saya lewat WA itu. Soal Pancasila? Soal Pancasila. Sebenarnya gimana sih Pak Yudi ini kedudukan di agam Jakarta itu yang benar, yang benarnya gimana gitu. Karena kan terjadi proses debatable antara Pancasila 1 Juni. Berarti mulai ada trust ya? Mulai ada trust, jadi mereka tidak langsung menjudge gitu. Tapi bertanya dulu, sebenarnya posisi historisnya itu gimana sih antara Pancasila 1 Juni, 22 Juni, 18 itu. Karena seringkali ketidakjelasan wawasan historis ini yang membuat kita itu dispute mengenai asal-usul Pancasila itu. Dan karena kabut sejarahnya juga gelap, jadi banyak sejarah perumusan Pancasila itu kan tidak semuanya clear. Nah begitu kita jelaskan, mereka yang tadinya menghantam sesuatu itu mulai reserve gitu. Oh, teman-teman. Jadi ada blessing-nya dari peristiwa. Jadi itu kan termasuk dalam bagian tadi ya, di awal dalam bahwa apapun itu, dia tetap dalam naungan bangsa, naungan satu republik gitu kan? Iya kalau saya jadinya gini ya, lihat gelas ini isi setengah air. Kita bisa mengatakan tinggal setengah air atau kita mengatakan untung masih ada setengah air. Jadi kalau saya lebih positif, artinya sekarang sampai hari ini paling tidak, apapun posisi-posisi politik, tidak ada pihak yang membayangkan Indonesia tanpa Pancasila. Masih selalu namanya itu adalah pada Pancasilanya. Artinya kita masih punya titik temu nih. Ideal type kita masih ditaul di atasnya Pancasila. Cuma tafsir terhadap Pancasilanya berbeda. Nah kalau soal tafsir terhadap Pancasila masih bisa dinegosiasikan. Yang penting Pancasilanya dulu nih. Makanya saya mengatakan, apa sebenarnya dibalik kehebohan politik yang selama ini kita takutkan Indonesia kan? Gegeran perang saudara, ternyata ujungnya so far tidak seburuk yang kita bayangkan. Karena tidak ada seorang pun yang membayangkan Indonesia kosong dari Pancasila. Pancasila itu masih menjadi kerangka mitologis yang nancep di kepala banyak orang. Jadi kalau kamu tidak mengelih Pancasila itu dianggap keluar dari kenyataan Indonesia. Nah tinggal sekarang bagaimana mencari kesepahaman yang lebih luas terhadap Pancasila ini. Itu memerlukan diskusi, memerlukan dialog, dan memerlukan kesediaan untuk berbagi. Jadi trust dulu itu tadi ya. Ketika ada trust maka diskusi akan terbentuk. Dialog akan muncul gitu. Problem Indonesia itu sekarang, itu tadi, mencari posisi-posisi tengah itu penting. Jadi jangan semua tokoh itu di satu pihak, di sepihak lain. Saya cukup mengapresiasi misalnya posisi yang dimainkan oleh Ketua Umum Muhammadiyah itu, Aydar Nasir. Di dalam gegab gempita polarisasi politik, dia masih bisa ngambil posisi yang ya tengah bukan berarti tidak punya prinsip ya, tapi menunjukkan sens bahwa dia berdiri di atas koridor yang benar. Tengah ini kan bukan tengah mencak-mencah gitu. Tapi tengah dalam arti semua di orbit yang proporsional. Dia mengembangkan beredar di orbit yang proporsional, yang dengan itu posisinya sebagai lembaga persarikatan tidak jatuh terjembab menjadi organisasi politik gitu. Kalau organisasi politik wajar dia berpihak, bagaimana politik tidak berpihak. Tapi posisi Ormas sebagai masyarakat sipil memang harus bisa menjaga jarak dari politik. Hanya dengan itu marwah Ormasnya bisa dijaga. Dan ingat di Indonesia partai politik bisa jatuh bangun, tapi engkernya itu, jangkarnya itu Ormas keagama. Nah, Kang Yudi kan tadi bicara soal titik tengah. Apa itu yang membuat kemudian Kang Yudi melihat, kalau saya membaca buku-buku Kang Yudi, membaca pikiran, atau bukan membaca, mendengar analisis Kang Yudi, terlihat sekali Kang Yudi kadang-kadang sangat terpukau dengan sosok misalnya Bung Karno. Kali lain bicara tentang Hatta. Untuk beberapa hal, Cak Nur. Nah ini baru saja bilang Haida Nasir. Sebetulnya siapa yang paling diinspirasi? Ya setiap orang kan ada kelebihannya masing-masing. Jadi kita kalau mengutip sesuatu, maka kita harus lihat best practice-nya ada di siapa. Kalau soal integritas nasional, itu nggak ada orang yang lebih capable kecuali Bung Karno. Kita harus akui tanpa kepemimpinan Bung Karno, sidang BPUPK, PKI, mungkin tidak akan mencapai titik konsensus seperti sekarang. Karena kewibawaan Bung Karno lah. Kelompok kebangsaan, kelompok Islam masih bisa mengambil titik-titik perjumpaan. Jadi kita berhutang budi banyak bagi Bung Karno sebagai sosok nomor satu. Dan kita harus mengatakan, tetap Bung Karno harus dijadikan father of the nation. Dan kita jangan mengembangkan sikap, kalau sudah benci pada seorang itu seluruh kebaikannya itu dihilangkan. Kita harus meniru sikap orang di Cina. Tidak semua orang setuju pada revolusi kebudayaan Mao kan. Tapi tanpa Mao, Cina tidak akan bisa dipersatukan. Makanya sekarang kalau kita pergi ke Beijing, tetap aja mau ditumpatkan sebagai father of the nation. Oke, jadi integrasi nasional itu Bung Karno. Tapi kalau di dalam hal governability, tentang tata urus, kebersihan, integrity. Itu Bung Hatta. Bung Hatta adalah orang di mana kalau ada masalah krisis manajemen, di mana-mana, mulai urusan sepak bola, sampai urusan perimpunan Indonesia. Dia sepertinya Mr. Fix gitu. Mr. Solution gitu. Iya, dia bisa dan dia relatif kemudian punya nalar yang, jadi tidak terlalu emosi di dalam ngambil keputusan, punya nalar yang tetap bekerja. Dan itu betul-betul padanan yang cocok lah buat Bung Karno. Makanya Indonesia bermasalah ketika Bung Karno dan Bung Hatta bercerai. Ibaratnya kalau Bung Karno itu penginjak gas gitu kan, Hatta yang penginjak remnya. Itu keseimbangan itu. Makanya betul-betul duit tunggal itu keseimbangan Indonesia. Dalam negara pun Soekarno mendukung unitary kan, Hatta federal, tapi terjadi titik tengah juga. Indonesia negara kesatuan, tapi memberi ruang teraktualisasinya beragawat federal, dengan desenderalisasi kan kayak gitu. Jadi saya itu juga bukan orang yang mengkultuskan individu. Kalau saya mengagumi satu, berarti seluruh urusan saya menunjukkan orang itu. Enggak, saya bukan orang yang mengkultuskan manusia gitu. Saya bisa kagum pada proporsinya aja. Kalau Cak Nur, posisi Cak Nur itu gimana? Nah, kalau Cak Nur menurut saya, itu adalah kalau orang punya wawasan pengetahuan luar, banyak. Orang punya hidup etis juga banyak. Tapi orang yang punya wawasan luas, sekaligus hidup etis, tidak banyak. Di Indonesia salah satunya itu adalah Cak Nur. Cak Nur itu bisa punya penjelajahan intelektual yang jauh, bacaan yang luas. Yang kata, siapa itu, Ahmad Wahib, Cak Nur itu karena erudisi yang kuat, meskipun dia bacanya telat, lebih telat dari saya, tapi dia sudah bisa melangkah cepat, membaipas membaca lain. Tapi dia juga kan dengan kesederhanaannya, kemampuan secara proporsional mengendalikan diri, tidak meledak-ledak, tidak punya ambisi-ambisi politik yang berlebih, dan juga tidak ingin gila hormat yang berlebih. Jadi selalu hidupnya itu kan, binain, sederhana, dan bisa menghormati semua orang tanpa obsesi glorifikasi yang berlebih. Hidupnya etis sekali. Nah itu sekarang Indonesia kehilangan sosok-sosok seperti itu. Toko agama tapi memberikan keteladanan etis. Lihat dari pemilikan harta dia juga sangat, cuma rumah begitu saja. Padahal kalau dia ingin kan, dia dewanya HMI, dewanya kami. Tapi bahkan dia kan mengembangkan kritik terhadap alumni-alumni HMI sendiri, yang hidupnya bermewa-mewa seperti itu. Dalam posisi dia mestinya semua bisa melayani dia, justru dia melihatkan tidak. Nah jadi, di sisi itu saya mengagumi sosok. Kombinasi dari itu semua, mudah terserap pada sosok, yu dilatih. Saya yakin ini banyak bermanfaat bagi, sobat medkom semua, tentu saja jarang kita bisa berbicara secara panjang lebar, secara relatif lebih detail, dengan sosok tentang pemikiran yang sebetulnya sangat penting bagi bangsa ini, yaitu Pancasila. Dan bagaimana kita mengembangkan politik kebudayaan, agar Pancasila itu betul-betul bisa membumi, dan itu harus menjadi way of life gitu ya. Jalan, yang harus dijalani hidup. Nah, sayang sekali waktu kita terbatas, tapi terima kasih, Kak Yudi. Sobat medkom jangan lupa, subscribe, like, share, video-video dari Newsmaker Medkom. Anda bisa menyaksikannya di Youtube, di Facebook, dan di video kami, medkom.id. Saya Abdul Kuhar mohon pamit, sampai jumpa untuk pekan depan. Salam.